BINATANG KURBAN Ikuti saja aturan Nabi Biar cepat mati Biar mudah kematian BINATANG SEMBELIAN Maka Maka tajamkan pisau Yang akan digunakan untuk Menyembelih Aturan Nabi bagaimana? Sembelih di naharnya Ya sudah sembelih di naharnya Kalau panjenengan Mau menyembelih pisau Ketul Itu menyeksa Menyeksa binatang Sedangkan Sintani Ada seorang sahabat yang mengatakan Sintani hafidtu huma min rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Ada dua hal yang aku hafal betul Dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang pertama apa? Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in Sesungguhnya Allah menetapkan Allah mewajibkan Untuk berbuat baik Kepada semua hal Termasuk saat kita Kita mau menyembelih Perintah Allah Kita harus berbuat ihsan Berbuat baik pada binatang sembelian Dengan cara apa? Maka Iza kotaltum fa'ahsinul kitlah Jika kamu membunuh Artinya membunuh hewan Maka fa'ahsinul kitlah Perbaguslah dalam Membunuh Jangan diseksa Wa'idha zabahtum fa'ahsinul zabaha Dan jika kamu menyembelih Maka perbaguslah sembelianmu Wal yuhidda ahadukum syafrotahu Falyurih dhabihatahu Maka hendaklah Seseorang diantara kamu Yang mau menyembelih itu Menajamkan pisaunya Falyurih dhabihatahu Dan mempermudah Kematian binatang Sembelian itu Nah sekarang kalau mau menyembelih hewan Kemudian pisaunya Tidak tajam Maka berarti Kita tidak Memperbagus Sembelian Tidak memperbagus Sembelian Berarti kita Tidak berbuat ihsan Sebagaimana yang Allah wajibkan Berarti kita Menyiksa Binatang yang akan Kita sembelih Kalau sembelih itu Perintahnya Dinahar Ya sudah Dinahar Kalau sembelih Perintahnya Dinahar Dinahar Tidak perlu Potong Denyut Nadinya Langkah durung mati Tembak Sisan Padahal itu Binatang Sembelian Binatang Sembelian Harus Disembelih Dinaharnya Ya Sudah lagi Selamat menikmati